Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang warga negara Indonesia Perkenalkan nama saya Fendri Zal Saya berasal dari Manak, Bengkulu Selatan Sebuah kota yang berada di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita Yaitu Dr. Billy Sujian Iko, Spesialis Konservasi Gigi Nah, untuk lebih tahu, lebih lanjut bagaimana Tentang mengenai masalah kesehatan gigi dan kulut Yuk, lihat video berikut ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Billy Sujian Iko, Spesialis Konservasi Gigi Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai Pentingnya belajar kedokteran gigi untuk mahasiswa kedokteran Kalau kita bertanya, untuk apa sih belajar tentang gigi? Kedokteran gigi, kan cuma tiga dua saja Di sini, pada dasarnya gigi merupakan basic Dari sistem tubuh kita secara keseluruhan Di sini, gigi merupakan gerbang pertama pada saat kita makan Dan setelah itu baru dilanjutkan oleh sistem pencerahan yang lain Bukan yang secara makan saja Gigi juga melibatkan estetik, kemudian fonasi, kemudian termasuk sistem pertahanan tubuh kita juga Karena memang pada dasarnya kita dicutukan oleh Allah secara lengkap Termasuk gigi juga Gigi seringkali berhubungan dengan beberapa penyakit Terutama kalau seandainya gigi kita melalui suatu kendala Ataupun ada masalah di sana Bila gigi melalui infeksi Dengan ciri-ciri yaitu terasa sakit Kemudian terasa buka Maka di sana sudah terjadi vokal infeksi Vokal infeksi ini akan menyebar seluruh tubuh kita Bisa menjadi contohnya Bisa seolah otak Kemudian sinusitis Kelanung pada mata Jantung Kemudian paru Gijal Termasuk rematik Jerawat Dan penting juga untuk Ibu hamil Karena bisa menyebabkan Kelayanan berat badan lahir bayi rendah Kalau tanya apakah cuma tanya Tidak juga Vokal infeksi dari gigi juga Bisa mempengaruhi kesungguran pada pria Pada saat dia sudah menikah Oleh sebab itu sebaiknya Sebelum menikah Kalian semua harus check up dulu Mengenai gigi Kemudian Untuk masalah kedokteran Beberapa kasus Misalnya seperti Kayak Kondisi darurat ya Misalkan di UGD Tentunya Akan ada Momen di mana Orang kecelakaan Anak-anak kecelakaan Terjatuh Balita jatuh Yang akan Melibatkan Gigi Misalnya Ginginya patah Ataupun giginya lepas It all will see Mungkin Dalam kondisi yang darurat Tentunya kita Menangani kondisi umum ya Tapi tidak Menentukan kemungkinan Pasen tersebut Stabil dan membutuhkan Perawatan gigi Disini menyangkut Adanya waktu Yaitu Gold standardnya Atau timing periodnya Yang menentukan Prokursus dari Kesehatan giginya Dengan waktu yang tepat Dan penatang saling tepat Maka Kalian tentunya Akan Lebih meningkatkan Kuantens hidup Seseorang Dan Disini pentingnya Satu lagi Yaitu Kolaborasi Antara Dr. Gigi Dan Dr. Umum Pada dasarnya Kalau sudah Di rumah sakit Kita saling Bergantung Dan saling Merujuk Untuk beberapa Kompetensi tertentu Dan kerjasama yang baik Tentunya Nanti meningkatkan Kualitas hidup Dan kekuasaan Dari pasien Yang namanya itu Fenner Fennering Ini sekarang Lagi in ya Hampir semuanya Atas kita Menggunakan Fenner pada giginya Sebenarnya sih Fenner ini sudah Ada Sudah beberapa tahun lalu Namun Untuk Indonesia sendiri Baru saat-saat inilah Menjadi Bisa jadi Menjadi Trend Di kalangan Serebritis Ataupun Anak-anak muda Ataupun Beberapa Pekerjaan lain Yang membentukkan Estetik yang tinggi Di sini Kita akan membahas Mengenai Apa sih Fenner Kapan Kita gunakan Apa yang menjadi Indikasi medisnya Baik Fenner Adalah Lapisan Yang Dibentuk Untuk Melapisi gigi Dan memperbaiki Susunan Warna Serta estetikanya Namun Untuk Fenner sendiri Pada dasarnya Adalah Sebagai Fungsi estetik Bukan sebagai Kosmetik Kosmetik Adalah Membuat Sesuatu Tubuh kita Menjadi terlebih cantik Namun Untuk estetik sendiri Meningkatkan Estetika Dan penampilan Secara alami Dan ini Menjadi fokus Tindakan Untuk Fenner 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 Sendiri Kalau kita Lihat Ada Berapa Mungkin Yang Menggunakan Fenner Lebih Tampak Lebih Putih Nah Coba Bayikan Saja Kalau Gigi Kita Putih Sekali Tentunya Cara Estetika Tidak Bagus Namun Untuk Kosmetik Ya Memang Lebih Putih Nah Kalau Untuk Contohnya Saja Coba Kalian Nonton Film Film Seperti Hollywood Di sana Kalian Perhatikan Saja Hampir Mereka Semua Mengan Fenner Tapi Coba Lihat Alaminya Warnanya Seperti Gigi Yang Asli Tapi Kalau Kalian Lihat Apakah Itu Asli Itu Belum Tentu Coba Pada Artis Tentu Ngomong Coba Lihat Gigi Bawahnya Itu Akan Bermuda Sekali Atasnya Rapi Bawahnya Tidak Itu Rapi Bisa Jadi Artis Tentu Mengan Fenner Namun Dibuat Secara Estetik Jadi Benar-benar Menambah Cantik Dari Ataupun Ganteng Dari Aktif Tersebut Namun Kalau Untuk Trend Indonesia Yang Saya Lihat Mungkin Ada Beberapa Yang Warna Putih Dan Ini Menjadi Pilihan Dari Pasir Tersebut Dan Kalau Dari Sigi Estetik Itu Kurang Menarik Mungkin Ada Berapa Lagi Oh Ya Oke Warna Putih Seperti Yang Cantik Seperti Apa Si Sebenarnya Simple Sekali Kalau Kalian Berkaca Kemudian Lihat Mata Kalian Ada Warna Skelera Ada Warna Putih Pada Matanya Itu Merupakan Warna Juga Pada Gigi Pada Kalian Senyum Tengah Sama Oke Itu Estetik Estetik Di Sana Namun Kalau Yang Mau Ditingkatkan Lagi Kembali Kepilihan Dari Individu Kalau Untuk Memutih Gigi Tentunya Bukan Menang Venal Aja Ada Juga Yang Namanya Bleaching Bleaching Ini Relatif Lebih Bisa Diterima Dibandingkan Menggunakan Venal Kenapa Demikian Bleaching Yaitu Memikat Estetika Dengan Cara Mengoksidasi Warna Pada Gigi Namun Harus Dilakukan Oleh Dokter Gigi Yang Sesuai Kompetensinya Untuk Kompetensi Bleaching Sendiri Itu Dibawa Spesialis Konservasi Gigi Dengan Tujuan Agar Pada Saat Kita Makan Bleaching Kita Bisa Menalisis Dan Mengurangi Risiko Yang Terjadi Pada Saat Tindakan Bleaching Resiko Tindakan Bleaching Yang Mungkin Terjadi Salah Satunya Adalah Terjadi Resopsi Interna Ataupun Eksternal Dalam Menyakup Yang Panjang Dan Ini Biasanya Baru Dibisadari Selama Berapa Tahun Kemudian Salah Satunya Penyebabnya Adalah Bleaching Yang Dipaksakan Sudah Kemudian Ada Pun Yang Lain Untuk Tindakan Bleaching Resikonya Adalah Sensasi Terasa Ngilu Yang Bisa Dibilang Cukup Mengganggu Dan Tidak Nyaman Pada Pasien Yang Juga Menentukan Suatu Analisis Kemudian Pentuan Mencari Tindakan Yang Baik Agar Jangan Sampai Bahan Bleaching Tersebut Mengenai Gusi Ataupun Bagian Gigi Yang Sensitif Termasuk Bila Ada Tambalan Atau Lubang Pada Giginya Yang Sudah Bucur Nah Kalau Untuk Fenner Sendiri Ini Berbeda Tindakannya Tindakan Fenner Adalah Dengan Cara Memotong Giginya Sehingga Akan Ada Space Yang Kemudian Akan Ditempel Fenernya Kondisi Seperti Ini Sebaiknya Diterima Secara Matam Karena Bila Sudah Mengambil Untuk Menggunakan Fenner Maka Otomatis Dia Akan Terikat Seumur Hidup Dengan Terginginya Karena Bila Terjadi Kerusakan Itu Tidak Bisa Didiamkan Saja Dan Harus Diganti Lagi Kawetan Dari Fenner Ini Tergantung Dari Teknologi Yang Ada Sekarang Untuk Berapa Mita Yang Dulu Itu Dikatakan Fenner Akan Awet Antara 3 Sampai 5 Tahun Itu Sudah Termasuk Bisa Dibilang Bagus Namun Jadi Sekarang Tentunya Perlu Teman-teman Jadi Itu Dia Sedikit Penjelasan Dari Dokter Dili Nah Mungkin Ada Beberapa Teman-teman Yang Bertanya Kepada 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 Dili Kira-kira Bleaching Itu Gimana Sebenarnya Yang Kira-kira Penjelasan Secara Mekanismenya Cara Kerjanya Gimana Terus Kalau Kami Mau Memutihkan Gigi Itu Harus Mesti Kedokter Gigi Atau Kami Cukup Oh Ya Itu Bahan Alami Sebenarnya Ada Berapa Bahan Alami Untuk Menggunakan Gigi Ya Terumah Menggunakan Strawberry Itu Bisa Menggunakan Gigi Jadi Tidak Harus Pakai Yang Bahan Amrasif Digosok Ginya Jangan Justru Itu Akan Musak E-mail Sehingga Bukan Tampak Warna Putih Sehingga Nanti Warna Netin Yang Lebih Kuning Gading Akan Lebih Tampak Nah Kalau Untuk Tindakan Beaching Sendiri Itu Ada Dua Macam Pertama Yaitu At Office Artinya Dilakukan Di Di Perhatikan Dekat Giginya Yang Satu Lagi At Home Artinya Ini Yang Membuatkan Trey Yang Dikasih Bahan Beaching Dan Dilakukan Di Rumah Kedua Ini Bisa Salah Satu Dipilih Ataupun Kombinasinya Namun Idealnya Dilakukan Secara Double Jadi At Office Dan Di Rumah Yaitu At Home Namun Untuk Tindakan Seperti Ini Beaching Sendiri Membutuhkan Suatu Kehati-hatian Artinya Kita Membuat Suatu Tindakan Yang Detail Sehingga Akan Aman Untuk Gigi Kita Termasuk Ke Gusi Kita Kenapa Yang Bikian Jadi Gini Kita Isi Bahan Beaching Itu Apa Nah Isi Bahan Beaching Sendiri Adalah Hidrogen Per Site Itu Yang Bahan Utamanya Untuk Yang At Sendiri Itu Mirip Seperti Mungkin Ada Yang Suka Warnai Rambut Ya Nah Sebelum Diwarnai Biasanya Kan Diputihin Ata Dibleach Itu Bukan Bahannya Sama Kita Bisa Bayangkan Kalau Kita Lakukan Tidak Dengan Keliti Tidak Dengan Ahlinya Tentunya Akan Merusak Struktur Dari Giginya Untuk Tindakan Beaching Sendiri Spesialisasinya Adalah Spesialisasi Konservasi Gigi Sehingga Diharapkan Hasilnya Akan Lebih Aman Dan Lebih Optimal Dan Untuk Tindakan Seperti Ini Harus Benar-benar Dilakukan Sebenarnya Indikasinya Salah satu Indikasi Untuk Teman-teman Semua Jangan Dilakukan Di bawah Umur 18 tahun Karena Pertama Itu Giginya Masih Tipis Antara Jarak Terluar Dengan Kondisi Kumpanya Dikawatirkan Akan Musak Gigi Di masa Yang akan Datang Kemudian Indikasi Yang lain Adalah Tidak Untuk Ibu Hamil Ataupun Tidak Untuk Pasien-pasien Yang sensitif Terhadap Bahan Gigi Terima kasih Baiklah teman-teman Itu adalah Sedikit penjelasan Dari Dr. Gigi Sejak Niko Spesialis Panser Gigi Mudah-mudahan Apa yang menjadi Pertanyaan Teman-teman Selama ini Bisa terjawab Nah Untuk video Lebih lanjut Mengenai Kesehatan 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 Gigi Dan mulut Ataupun Pantenin terus ya Instagram saya Van Rizal Ataupun Halaman Facebook saya Juga Van Rizal Ataupun Like and subscribe My channel video Dengan kata kunci Pantai tercantik di kawur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh